Nah, langsung nyala guys, tadi kan ngecas tuh guys, Alhamdulillah sudah bisa ngecas kembali, besok bisa main drone lagi. Assalamualaikum guys, ini saya remote DJI Mini 3 Pro, saya mengalami rusak. Tidak bisa di charger, tapi ini bisa normal untuk nge-remote dronenya, masih normal, cuma tidak bisa di charge ya. Nah, coba kita sambungkan ke charger. Remote RCN1 ya, nah tidak mau ngecas, jadi nanti kalau habis sudah bisa ngecas, ini nggak bisa nge-trone kita. Nah, ini sedangkan charge-nya ini normal nih guys. Saya biasa ngecas pakai charge ini, 3 ampere. Baik ngecas untuk hub baterai dronenya, maupun ngecas remote-nya ya pakai charger ini. Nah, tiba-tiba kemarin tidak bisa di charge. Nah, coba kita buka, padahal kemarinnya masih bisa, tapi setelah pagi mau saya charge, kok tiba-tiba tidak bisa. Seperti konslet gitu, kalau di charge pakai powerbank itu, powerbank-nya nge-drop. Lampunya kedip-kedip, nah ini berarti konslet di bagian dalamnya nih. Nah, coba kita buka, ini kan bautnya. Kemarin saya sudah nyari-nyari tutorialnya cara membukanya ini. Alhamdulillah mendapat tutorial orang India tuh cara membukanya ini. Rupanya bautnya nyumput di dalam sini. Ada 4 buah yang perlu kita buka. Memang agak sulit membuka yang bagian depan ini ya. Nah, itu bautnya di situ. Ditutup oleh karet yang untuk kedudukan HP. Oke, kita mulai membuka. Dapat satu, satu baut sudah terbuka. Kalau yang backgroundnya bukan orang elektronik ya mungkin nggak berani ya membuka-buka seperti ini. Kalau saya kan backgroundnya dulunya itu tukang servis elektronik. Jadi saya berani membuka-buka alat-alat elektronik seperti ini. Tapi kan kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Kalau nggak tahu ya untuk apa dibuka. Karena saya ini yakin ada yang konslet di dalam ini. Sehingga arus ataupun voltase itu tidak masuk. Metrop dia konslet. Ya, dapat tiga sudah baut terbuka. Satu lagi. Ini pakai obeng bawaan drone ini guys. Bautnya sama dengan baut Apa itu? Baling-baling. Cuman ulirnya saja yang beda. Kalau tempat obengnya itu sama. Ukuran 2 mili kalau nggak salah. Ya hati-hati jangan sampai Melanting bautnya. Kalau melanting susah nyarinya. Nah tinggal kita Buka covernya. Kita ambil baut Eh baut kabel Untuk penghubung ke HPnya. Nah ini Kencang sekali nih guys. Harus Menggunakan tenaga yang ekstra ya. Nah kan keras nih kan. Harus Menggunakan tenaga ekstra. Karena saya Nggak ada alat Untuk nyongkel-nyongkel itu ya. Ya pakai alat seadanya lah. Pakai pisau tipis nih. Nah nanti Di Congkel-congkel bagian itu. Tapi ya hati-hati Jangan sampai Pecah. Karena ini bahannya plastik tapi Plastiknya lumayan keras guys. Alat gitu kalau bahasa orang Jawa. Ya tidak mudah patah sih. Tapi cuma ngalat. Nah Itu kan Lepas Klaimnya Nah lepas Ini sudah menjadi jalan untuk Membuka ke tahap berikutnya. Tinggal dicongkel Dikit Cumin Cici Dikit Hati-hati Karena saya pakai pisau ya. Jangan ditiru ya. Kalau yang Apa Tool untuk Service HP itu kan ada Alat khusus untuk mencongkelnya. Pakai plastik tuh. Kalau anda pakai Bekas Apa ya Kartu HP Itu kan ada yang besar itu. Nah bisa ditipiskan Untuk mencongkel ini. Tapi tadi saya cari-cari Enggak ada. Ya sudah Ketemunya pisau ini. Pakai pisau lah. Karena dulu Waktu service ya Seperti ini ya. Alat yang Apa adanya Yang bisa dipakai. Yang penting kita Hati-hati. Congkel Dikit 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 Nah Mulai terbuka Keliling Ini agak sempitnya Lobangnya guys Belum ada jalan Kebuka Nah Udah Cekleb Buka tuh Dia manin Klaim guys Jadi kita harus Hati-hati Jangan sampai Pecah Jangan sampai Rusak juga Nanti jika Ditutup Masih bisa Normal Ya padahal Ini masih ada Garansi guys Tapi saya Tidak Mau Klaim lah Kalau bisa Diperbaiki Sendiri Saja dulu Nunggu Garansi Garansi Lama guys Saya Tidak Bisa Ngetron Namanya Hobi Kalau Tidak Disalurkan Bikin Unek-Unek Sekarang Hobinya Nambah Ini Hobi Ngetron Mulai Mulai terbuka Guys Ya guys Sudah terbuka Langsung Lepas Kabel Kabelnya Satu Dari Soketnya Dia kan main soket Sudah terlepas Tinggal Narik Satu Nah Sudah Terbuka Ini Untuk Tombol-tombol Depan Untung Bagian Tombolnya Itu Tidak Mudah Lepas Nah Ini Disini Kita Perhatikan Di Di Jalur Itu Jalur Input USB Nah Kita Mau Ngukur Itu Ada Alat Yang Mencurigakan Kita Ambil Di Alat Untuk Mengukur Kabel Jadi Ada Bip Jika Bip Bunyi Berarti Nyambung Itu Ada Alat Yang Nampaknya Mencurigakan Agak Kembung Guys Ada Agak Kembung Di Bagian Tengahnya Nah Itu Mencurigakan Itu Biasa Kapasitor Kapasitor Cuman Jenisnya Jenis Apa Ya SMD Apa Apa Itu Nah Itu Konslet Namanya Namanya Konslet Seperti Itu Kalau Tidak Konslet Dia Tidak Berbunyi Alat Multitester Jadi Kalau Kita Amat Amati Itu Yang Kotak Kecil Itu Agak Kembung Berarti Konslet Harus Dicabut Biasanya Kalau Cuman Kapasitor Hanya Dicabut Gitu Saja Dia Sudah Bisa Ngecas Karena Arus Sudah Masuk Dan Tidak Perlu Diganti Juga Tidak Apa Apa Yang Penting Dari Arus Dari Charger Itu Sudah Stabil Ini Kan Apasitor Fungsinya Untuk Menstabil Nah Itu Kan Nampak Kembung Nampak Ada Kembung Kembung Itu Konslet Jadi Dia Kebakar Tapi Belum Sampai Meletus Tapi Sudah Konslet Oke Kita Mau Melepas Kapasitor Ini Jadi Kalau Dari Charger Sudah Stabil Harusnya Kapasitor Ini Tidak Perlu Dipasang Tidak Perlu Diganti Juga Tidak Apa Tapi Harus Menggunakan Charger Yang Benar Benar Bagus Yang Stabil Ya Harusnya Nah Cukup Repot Melepas Karena Saya Pakai Solder Bukan Solder HP Komponen Kecil Tapi Kalau Untuk Melepas Bisa Biasanya Yang Penting Hati Hati Jangan Sampai Jalurnya Terkelupas Kalau Jalur Terkelupas Bisa Bahaya Terlepas Sudah Lepas Agak Terkejut Saya Ambil Alatnya Nah Ini Kapasitornya Kapasitornya Yang Konselet Short Jadi Kalau Orang Yang Backgroundnya Bukan Elektronik Tidak Berani Buka Buka Seperti Ini Lebih Baik Dibawa Ke Tempat Service Itu Ya Jadi Ini Sudah Dibuka Kapasitornya Coba Kita Masukkan Charger Chargernya Pake Charger Yang Tadi Ya Ini Bukan Bawaan Charger Aslinya Tapi Sudah Bagus Nah Langsung Nyalah Guys Tadi Kan Nge-charge Alhamdulillah Sudah Bisa Nge-charge Kembali Besok Bisa Main Drone Lagi Oke Guys Sip Selanjutnya Kita Tutup Kembali Covernya Boxnya Hanya Gara-gara Ini Dia Tidak Tidak Bisa Nge-charge Sudah Karena Saya Tidak Ada Part Untuk Penggantinya Jadi Tidak Saya Ganti Nah Normal Hanya Hanya Saya Lepas Saja Tidak Saya Ganti Alhamdulillah Sudah Bisa Nge-charge Lagi Sip 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 Oke Sekarang Kita Tutup Kembali Pasang Kabelnya Dengan Baik Ya Agak Repot Juga Ya Masihnya Karena Tidak Ada Pinset Pinset Ntar Sudah Kemana Mana Sudah Lama Tidak Service Ya Sudah Sudah nah oke sekarang kita pasang karet ini untuk menyimpan stick adalah kemudian kita benarkan di bagian depannya kita paskan kemudian tinggal ditekan tekannya harus hati-hati ya sudah pas apa belum baru ditekan dia kalau pas bunyi keret gitu ha tuh udah masuk artinya masuk ke terus kita Alhamdulillah ya krok-krok sudah masuk guys tinggal kita pasang bautnya kembali lubangnya kecil jadi harus hati-hati jangan sampai miring muternya kalau miring nanti lubangnya bisa doll udah kencang kalau yang bawah ini mudah nih guys nanti yang bagian atas yang susah iya kencang ini anggap susah nih guys asal sudah masuk dikit hai 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 pisau lah deh Alhamdulillah bisa hai 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 pinggal yang sebelah sini lagi hai 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 ya kita putar kencang udah Alhamdulillah hai 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 sudah terpasang semua guys bautnya hai 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 coba kita Hai Nyalakan hai 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 Nyalaya guys ini fungsi remote nya tetap berfungsi seperti biasa ya cuma tidak bisa ngecas gitu itu nah sekarang coba kita cas kita charger masukkan arus Hai nah masuk guys Hai Alhamdulillah bisa ngecas kembali drone saya remote drone saya RCN1 dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya